itu ada hand wheel biasanya hand wheel ini kalau yang paling gampang itu kalian bisa melihat di setir mobil biasanya menggunakan kedua tangan untuk menggunakannya memutar hand wheel itu dengan gampang dan bagaimana operator itu mudah menggenggam jadi benar-benar desain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan dengan mudah pada gambar berikut itu ada jarak r nya radiusnya jadi kira-kira dari titik tengah ke ujungnya itu r nya berapa kemudian panelnya itu juga berapa perputarannya atau displacementnya itu d nya seperti apa misalnya mulai dari yang kondisi netralnya seperti apa sampai nanti perputarannya itu seperti apa untuk dimensi nya sendiri ada radius atau r nya itu with power steering atau without power steering itu benar-benar ada minimum sama maksimumnya kemudian ada resistance dan ada jangan lupa ada displacementnya yang diatur adalah maksimumnya itu 120 derajat selanjutnya itu lever atau tuas tuas ini biasanya digunakan aplikasinya ketika kita menggunakan tenaga yang besar untuk memindahkannya kontrol ini akan digunakan multidimensional movement sangat dibutuhkan jadi benar-benar tuas kalau bisa dilihat itu perputarannya lumayan banyak ya arah-arah perputarannya kalau kalian lihat dari gambar nah untuk ukuran sendiri dimensi dari tuasnya itu diameternya pakai finger grip pergenggaman dari jari-jari aja atau pakai hand whole hand kemudian one hand aja untuk operasi ini atau harus pakai two hands kemudian displacement atau perpindahannya itu berapa sama separation jarak dari satu tuas ke tuas yang lain kalian bisa lihat ada tanda bintang-bintangnya juga kalau 25 mm jika one hand usually operator to adjust on level simultaneously jadi benar-benar kalau menggunakan tuasnya itu secara simultan dan satu tangan biasanya minimum jarak separationnya itu 50 mm ada juga yang disebut dengan continuous thumbwheel biasanya digunakan sebagai alternatif untuk round knobs jika thumbwheelsnya itu lebih beneficial ya jadi kalau bisa dilihat itu ada sudut perputarannya bisa sampai 90 derajat kemudian ada jarak S itu jarak dari satu thumbwheel ke thumbwheel yang lain jadi benar-benar continuous ya jadi bisa diputer benar-benar diputer sampai di ujung 90 derajat kemudian bisa kalian lihat ada jarak-jarak yang diantur agar tidak bentrok ketika kita menggunakan salah satu dari si thumbwheelnya sendiri nah tabel 11-16 itu ada desain rekomendasi untuk E-nya itu adalah rim exposure-nya prefer-nya 25 sampai yang 100 maksimumnya separation-nya kalau side-by-side artinya berdampingan kiri-kanan itu minimumnya 25 kalau head-to-foot atas-bawah itu bisa 50 sampai 75 kontrol selanjutnya itu adalah slide biasanya digunakan untuk perpindahan continuous misalnya saja music mix and control station jadi benar-benar kalau kalian lihat slide ini mirip prinsipnya kayak kalau kanban kan berjalan jadi sliding kita benar-benar menekan si controlnya itu slide ada ketinggiannya ada jaraknya kemudian separation-nya antara satu slide ke slide yang lain seperti apa kemudian ada jarak way itu atau lebar dari si slide-nya sendiri misalnya kalau mau menaikkan volume ya volume ada drag on drag off kita benar-benar sliding tombolnya untuk tabel sendiri lebar dari si slide-nya itu minimum 6 sampai ke 25 sedangkan untuk ketinggiannya itu di 6mm separation-nya itu macam-macam ada yang single operation satu bintang ada yang dua bintang simultaneously operation by different finger dan ada juga single finger tapi sequential operation jadi benar-benar menyesuaikan sama aktivitas yang akan digunakan si slide control tadi ini biasanya banyak dijumpai di studio musik jadi banyak panel-panel yang bentuknya seperti sliding selanjutnya itu ada alpha 6 keyboard kalau jaman dulu yang masih ada tombol itu seperti handphone blackberry itu ada combo qwerty layout-nya kalau sekarang udah semuanya lebih auto lebih lebih otomatis udah pake touch screen tapi memang alpha numbering itu masih digunakan baik di tombol laptop mau di keyboard yang ada touch screen di handphone dan yang lainnya itu masih memanfaatkan prinsip dari qwerty tersebut nah kalau kalian lihat di keyboard laptop atau komputer yang kalian gunakan itu di samping huruf tab itu kan ada tulisan qwerty qwerty itu bener-bener sudah didesain sedemikian rupa spasinya kenapa di bawah kemudian tombol enter kenapa di sebelah kanan yang lainnya bener-bener menyesuaikan sama fungsinya digunakan seperti apa biasanya kalau untuk keyboard-keyboard tertentu bener-bener panel-panelnya itu akan menyesuaikan penggunaannya seperti apa dan akan dirancang sedemikian rupa bagaimana membuat operatornya itu lebih nyaman sama aktivitas pekerjaannya ke alfa nameric keyboard versi bahasa indonesianya itu bisa dilihat pada gambar berikut ini ada tombol enternya sebelah mana kemudian memang agak berbeda ya sama rancangan yang kalian miliki sendiri ada tombol shift ada tombol enter ada spacebar seperti apa jadi bener-bener dirancang bagaimana kiri dan kanan itu produktif untuk mengetiknya kalau kalian mungkin ada yang masih kalau mengetik itu pakai 11 jari itu cuma telunjuk kanan sama telunjuk kiri gitu ya tapi belum memanfaatkan ke 10 jari untuk typing yang lebih cepatnya seperti apa jadi dengan adanya alfa number keyboard for indonesian language diharapkan bisa lebih gampang dan mempercepat operator ketika mengetikkan sesuatu dari tadi kalian sudah membahas kontrolnya seperti apa desainnya seperti apa pada gambar berikut ini anda kompor gas kira-kira good or bad control control desain nah kalau di gambar berikut ini kira-kira dia good or bad control desain sama-sama kompor gas tapi berbeda sama rancangan yang sebelumnya good or bad control desain apakah gambar berikut ini pad control desain coba kalian perhatikan gambar yang pertama itu ada semacam untuk bola lampu untuk panelnya itu sangat dekat ke bola lampunya ya kalau kalian lihat ada yang seperti warna kuning itu sangat dekat dan sepertinya akan sangat susah untuk menggerakkan kemudian di gambar yang lain ada tombol 1 2 3 kemudian kalian perhatikan panahnya ke atas tapi kenapa V-nya itu ke bawah kira-kira yang sebenarnya baiknya seperti apa kalau mau ke atas ya panahnya ke atas dan gambar V-nya juga ke atas jadi itu salah satu dari sekian banyak contoh bad control desain kalau untuk digambar keran air bad or good control desain oke khususnya untuk keran air yang ada hot and cold nya kayaknya gak kebayang itu panasnya yang mana dinginnya yang mana jadi benar-benar kontrol desain yang baik itu artinya memberikan petunjuk yang bagus juga ketika orang menggunakan dan mudah memahami nah selanjutnya kita akan membahas tentang display display itu biasanya menyediakan informasi penting untuk manusia tentang status dari equipmentnya sendiri atau tentang lingkungan tertentu tipe-tipe display itu ada yang berupa visual kalau kalian lihat papan pengumuman itu visual ataupun misalnya lihat layar monitor itu display yang visual kemudian ada yang juga display-nya berupa auditori misalnya pengumuman pakai speaker kemudian ada juga taktik atau tele ini berkenaan dengan peraba jadi bagaimana display biasanya huruf braille untuk orang yang buta dia berupa display juga tapi untuk ada tonjolan-tonjolan di hurufnya yang mempermudah ketika meraba si huruf-huruf tertentu another display bisa pakai all factory display for gas leak dan yang lainnya beberapa petunjuk praktis tentang display yang pertama itu informasinya itu pastinya harus yang esensial ya untuk kemudahan dari pekerja sendiri kemudian display yang ada juga akan mempengaruhi keputusan dari operator dan control action-nya mau melakukan apa kemudian sebaiknya penampilan informasi itu harus direct simple dan mudah dimengerti dan juga present information in such way that valor or malfunction of the display itself will be immediately obvious jadi ketika ada error atau apa display error itu harus cepat-cepatnya muncul ada tiga human factor criteria yang berhubungan sama teks atau tulisannya yang pertama itu adalah visibility bagaimana kualitas dari karakter simbol itu visible mudah kelihatan gitu kemudian yang kedua adalah legibility-nya seperti apa jadi harus bisa dan mudah gampang dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya seperti apa serta yang ketiga itu adalah readability ketika misalnya sudah berupa kalimat ataupun kata-kata ada baiknya ada kata-kata berupa spasi jadi akan mempermudah kalian membaca satu kalimat secara utuh kalau digambar itu teks T sama E sama X sama T itu divariasikan sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kayaknya itu T sama E susah dibedakan jadi kurang lebih upayakan tulisan yang dibuat itu mudah dibaca selanjutnya kita akan membahas tentang tipografi yang menghubungkan tentang fitur-fitur apa sih yang ada di alfanumeri karakter ini baik berupa lebar goresannya seperti apa rasio lebar ketinggi tulisannya seperti apa style tulisan yang mau digunakan seperti apa yang paling lazim itu kan kayak Times New Roman atau kalian mau pakai Calibri atau mau pakai Arial size tulisannya itu seperti apa nah bagaimana sih aturan untuk lebar goresannya sendiri dikatakan ada rasio tertentu ketebalan hurufnya itu seperti apa kemudian untuk black on white letters itu subitikers have lower ratio dan white on black ones kemudian ada white on black itu radiationnya seperti apa tulisannya putih tapi backgroundnya hitam atau kebalikannya itu sebaiknya seperti apa ketebalan tulisannya kemudian rasio antara lebar sama tinggi yang dikatakan bayi itu biasanya 3 banding 5 untuk komplit alfanumere karakternya nah perbandingan lebar goresan sama ketinggian huruf itu dikatakan banding 1 banding 5 kalian bisa lihat S itu 1 kolom 1 kotak sedangkan H nya itu ada 5 kotak untuk perbandingan lebar huruf sama tinggi hurufnya seperti apa itu dikatakan perbandingannya adalah 3 banding 5 W nya itu ada 3 H nya itu ada 5 itu bisa disatukan dengan mempermudah kalian ukuran sentimeter atau satuan-satuan ukuran tertentu nah di gambar ini ada beberapa rasio ya dari lebar goresan dibandingkan ketinggiannya sendiri seperti apa ada yang menggunakan 1 banding 5 ada yang 1 banding 6 sampai ada ke 1 banding 12 dan perbedaannya itu juga ada black on white artinya tulisannya hitam latarnya putih atau white on black tulisannya putih latarnya hitam jadi benar-benar tergantung pada background tulisannya sendiri rasio hurufnya seperti apa nah tipe-tipe tulisan yang kalian ketahui apa biasanya pakai times new roman atau gothic atau script atau block letters jadi macam-macam bentuk tulisan itu ya tergantung kegunaannya senyamannya seperti apa tergantung pada fungsi penempatan untuk display yang seperti apa juga tipe tulisannya nah ukuran tulisan juga macam-macam ya untuk close up reading itu disarankan 12 sampai 16 inci kalau untuk di print biasanya kalau untuk laporan itu dikatakan print size-nya 9 sampai 11 point print size jadi ukuran tulisan itu ya tergantung sama kebutuhan display-nya itu mau dipasang di mana dan perhitungkan juga jarak pandang orang ketika membaca display tersebut ya nah berikut ini ada rumus untuk menghitung lebarnya goresan atau stroke weight-nya itu seperti apa 1,45 x 10 maka minus 5 dikali S S adalah denominator untuk Snellen Acuity Score dan D itu adalah reading distance jarak bacanya itu di mana seberapa besar kemudian HL itu adalah letter height tinggian hurufnya itu sama dengan stroke width atau lebar goresannya dibagi dengan stroke width to height ratio of the font jadi benar-benar akan ada perbandingan rasionya bisa menyesuaikan sama rasio yang sudah kita bahas sebelumnya nah pada tabel berikut ada rekomendasi huruf ketinggian huruf dalam inci untuk beberapa varius perbandingan rasionya tadi ya misalnya kalau rasio 1 banding 6 jarak pandangnya itu 28 inch itu sebaiknya tinggi hurufnya itu 0,09 inci dan kalau misalnya sudah sampai 100 feet atau 1000 feet itu akan menyesuaikan tergantung dari perbandingan rasionya sendiri dan untuk digunakan pada letter hex berikut ini digunakan Snellen Acuity untuk skor 20 per 40 oke selanjutnya akan dibahas tentang simbol simbol itu biasanya digunakan untuk rekognisi untuk mempermudah kita mengingat sesuatu itu apa artinya tanpa harus membaca lagi instruksinya jadi bisa mempermudah kita untuk rekognisi kemudian bisa matching ketika subjek tertentu matchnya ke simbol yang mana jadi match matching sama simbol dan fungsi dari displaynya sendiri bisa preference dan opinion jadi bisa mengekspresikan preference dan opinion seperti apa nah berikut ini ada contoh-contoh simbol yang ada misalnya nomor 1 kira-kira itu artinya apa seperti ada orang pakai headset ya jadi diartikan sebagai must ear must use ear protection kalau yang kedua must use eye protection dikasih kiri label seperti pakai kacamata kalau dikasih gambar sepatu itu misalnya must use foot protection sampai ke sarung tangan sampai ke masker dan yang lainnya nah persentase O sama R itu apa sih jadi kalau persentase berikut menunjukkan correct recognition kalau original testnya ketika dikasih gambar itu cuma 10% yang bener tapi misalnya ketika recall one week letter itu 73 sedangkan kalau yang paling tinggi itu gambar ini ya hand protection jadi hampir 50% original testnya itu bener recognition ini ada simbol lain misalnya baiknya green and white perpaduan dari green and white black and white atau perpaduan yang seperti apa untuk exit signnya persentase error yang paling tinggi kalau kalian bisa lihat itu yang paling bawah latarnya putih hanya di border luarnya yang ada hitamnya itu bisa sampai 42% error jadi ada kesulitan untuk mengidentifikasi exit signnya yang bener seperti apa nah berikut ini ada macam-macam lagi simbol misalnya kalau yang good sama stable figure itu akan dikasih panahnya itu yang penuh sedangkan kalau yang titik-titik atau yang garisnya halus itu poor dan unstable figure jadi akan diberikan simbol-simbol tertentu yang mempermudah kita untuk memahami visual kode yang diberikan apa sih yang harus ditampilkan pada display yang bentuknya dinamis misalnya ada yang quantitative reading ya benar-benar ditampilkan precise number nya berapa misalnya tekanannya 125 psi ya benar-benar segitu yang ditampilkan di tampilan display ada yang juga yang qualitative reading misalnya dikasih talent-tentu rate of change direction seperti apa exposure pressure is rising jadi benar-benar menyesuaikan sama display yang ketiga itu ada check reading untuk dynamic information misalnya untuk sesuatu yang parameternya normal jadi all pressures are normal sedangkan yang keempat itu ada situation awareness untuk kasih perceive misalnya looking at the runner display pengen meningkatkan kuasa padaan misalnya meningkatkan volume atau space jadi benar-benar dikasih informasinya seperti apa nah berikut ini biar gampangnya biar kebayangnya itu ada quantitative visual display benar-benar fix scale seperti apa moving pointer nya ada dan diberikan ukurannya langsung exactly ukurannya berapa misalnya ada yang suhu kemudian ada yang derajat-derajat tertentu benar-benar dikasih tombol ukuran dan panah-panah dimensi tertentu ada yang circular scale ada yang bentuk semi circular jadi benar-benar setengah lingkaran aja ada yang vertical scale ada yang horizontal scale kemudian ada yang positive dan ada negative value ke kanan misalnya positif ke kiri misalnya yang negatif contoh lain kuantitatif ada moving scale ada fixed pointer itu ada yang digital display paling bawah kemudian ada circular scale ada open window ada vertical ada horizontal dan ada juga digital display ya jadi bentuknya benar-benar udah digital kalau misalnya kayak petujuk jam jam digital itu kan udah langsung jamnya aja yang dimunculkan ada yang bentuknya circular ada yang bentuk horizontal ada yang bentuknya digital nah berikut ini ada general guide to visual display selection misalnya kita ingin menentukan exact quantity nya pengen nampilin jumlah digital nya itu berapa kita bisa pakai digital counter jadi benar-benar sampai ke angka di belakangnya itu akan ditampilkan digitalnya kemudian kalau misalnya kita mau approximate quantity kita bisa pakai moving point against fixed scale jadi benar-benar dikasih rentang aja ya jadi misalnya skala 10 kemudian 20 jadi akan ada di rentang tertentu jadi menyesuaikan lagi visual display selection nya sama kegunaannya kita mau pakai untuk apa nah ada beberapa prinsip untuk auditory display yang pertama harus compatibility ya artinya ketika udah bentuknya auditory ketika ada signal warning untuk emergency itu harus benar-benar berbunyi dengan baik gitu misalnya kalau kalian nyalain tombol emergency ketika alarm kebakaran yang harus berbunyi kemudian ada approximation ada two stage of signal jadi mungkin awalnya hanya dikasih lampu tapi ada attention demanding kemudian ada destination signal jadi benar-benar ada two stage signal untuk complex information kemudian seharusnya mudah ya untuk dicerna maksud dari auditory display itu sendiri nah prinsip lainnya auditory display itu ada parsimony artinya input signal untuk operator seharusnya tidak menyediakan informasi yang terlalu banyak dari yang dibutuhkan jadi benar-benar auditory informasi yang benar-benar yang dipenting aja kemudian invariance artinya the same signal search this night the same information at all kalau pertamanya bunyi alarm untuk warning ya untuk selanjutnya harus sama bunyi alarm tersebut ya untuk warning gitu nah berikut ini menjelaskan kapan sih kita pakai auditory kapan kita pakai visual kalau misalnya message message yang ingin disampaikan udah kompleks banyak panjang ya pakai visual aja sedangkan kalau auditory itu untuk yang pesannya lebih simple lebih pendek gak butuh terlalu banyak pemahaman jadi cepat sistemnya dan kita bisa pakai visual juga kalau misalnya yang ketujuh ya kalau lokasinya terlalu berisik gak mungkin kan mau pakai petunjuk visual gitu nah selanjutnya ada yang namanya tactile display tactile ya jadi benar-benar dari indah peraba sentuhan jadi kita dikasih gambar ada knobs dan ada yang berbeda disana ada yang timbul gitu touch alone ada yang shape-nya berbeda sehingga akan mempermudah orang untuk mengenali display-display tertentu gambar berikut merupakan tactile display yang biasanya dimanfaatkan di aircraft control berupa safe-coded ya jadi benar-benar ada bentuk-bentuk khusus tertentu yang melambangkan sepol tertentu nah dari gambar berikut ini kira-kira good design or bad design kalau kalian lihat disana sepertinya agak membingungkan ya dia memberikan simbol A dan B untuk dua bagian kemudian ada satu lagi yang disebelah kanan itu diberikan gambar hijau dan merah tapi gak jelas yang hijau yang mana yang merah yang mana cukup membingungkan ya bisa-bisa kita salah memasang alat tertentu karena instrumennya tidak dilengkapi dengan petunjuk yang benar nah beda dengan gambar yang sebelumnya yang ini sudah diberikan petunjuk gambar yang A dan gambar yang B tapi lebih mudah dimana untuk dipahami bisa rancu juga gak kalau misalnya gambar yang A kita lihat terlebih dahulu untuk tombol yang hijau itu bisa di sebelah kanan mungkin karena kalau berdekatan kita sudut pandang kita melihat oke itu gambar simbolnya yang hijau berarti di sebelah kanan simbolnya yang merah di sebelah bawahnya tapi kayaknya akan lebih baik lagi kalau kita berikan penanda tertentu seperti yang di gambar B kalau yang hijau kita kasih side-nya juga hijau baru kita kasih petunjuk di bawahnya sehingga akan lebih mudah membedakan warnanya jadi display-nya sebaik mungkin bisa memanfaatkan warna tertentu untuk menjadi penanda